Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan 4 kreasi puding dengan 1 cetakan aja yaitu cetakan kelereng Puding-puding ini sangat bestseller banget di Nava Hanif Puding Dan tentu rasanya juga sangat enak dan bikinnya juga mudah Langsung aja yuk kita simak Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Langsung aja masukkan 1 bungkus 7 gram agar-agar plain Selanjutnya bila sudah kita tambahkan dengan nutrijel plain sebanyak setengah sendok teh aja Bila sudah selanjutnya kita akan tambahkan dengan bahan berikutnya Yaitu berupa gula, gulanya sebanyak 12 sendok makan Kita aduk hingga tercampur merata Bila kurang manis bisa ditambah sendiri ya Selanjutnya tambahkan 1200 ml air putih Bila sudah masuk, ini selanjutnya kita aduk-aduk kembali Ini baru 1 liter ya teman-teman Saya tambahkan lagi 200 ml Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Pastikan tidak ada bubuk akar-akar maupun nutrijel yang menggerindil Jadi kita aduk-aduknya pakai whisker agar lebih mudah Selanjutnya bila dirasa sudah cukup larut Walaupun belum larut sempurna Kita pindahkan ke atas kompor Bila sudah selanjutnya kita nyalakan api sedang aja cenderung kecil Sambil kita aduk-aduk untuk melarutkan gula-gula dan bubuk akar-akar Juga bubuk nutrijelnya ya Pertama kita aduk menggunakan whisker Agar memudahkan dan lebih mempercepat larutnya gula-gulanya Bila sudah kita bisa mengaduknya kembali Menggunakan sendok sayur atau sendok sup Agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa Di atas atau di permukaan puding kita ya teman-teman Kita masak hingga benar-benar mendidih dengan sempurna Boleh sesekali saja kita aduk Karena ini masih adonan bening Atau mau selalu diaduk juga boleh ya Akan memperkecil kemungkinan Agar tidak ada adonan yang menempel di dasar panci Kalau selalu kita aduk Bila sudah mendidih Ini sudah mendidih Matikan apinya Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Untuk mengurangi uap-uap panasnya Selanjutnya ambil gelas ukur Ambil adonan sebanyak 600 ml Karena tadi totalnya 1200 ml ya teman-teman Kita ambil 600 ml Pakai gelas ukur agar lebih tepat Kita sisihkan dahulu Kemudian yang di dalam panci Akan saya tambahkan dengan bahan Sebagai perasa Atau bila teman-teman tidak suka Boleh pakai pewarna saja Di sini saya pakai nutrisari rasa anggur hijau Karena saya menginginkan Warnanya itu warna hijau ya teman-teman Jadi saya pakai nutrisari yang berwarna hijau Boleh pakai jeruk nipis Atau mau rasa anggur hijau Seperti nafahanif juga boleh Saya tambahkan 1 saset Kemudian agar warnanya lebih cerah Saya tambahkan 1-2 tetes Pewarna hijau muda Saya pakai merek kupu-kupu Boleh pakai merek apa saja Selanjutnya kita aduk Hingga tercampur merata seperti ini Bila sudah kita beralih ke yang kita pisahkan tadi Di sini sudah ada 2 saset kental manis putih Atau setara dengan 80 gram Saya campurkan Kemudian bila sudah kita campur dengan adonan puding Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Dan bahannya bersatu atau bercampur dengan sempurna ya teman-teman Nah seperti ini sudah larut dengan sempurna Kemudian ini saya sisihkan Saya simpan di dalam panci kukusan yang sudah panas Saya tutup rapat Agar tidak mudah mengental dan tidak mudah padat ya teman-teman Ini kita sisihkan dahulu Kita simpan ke dalam panci kukusan Selanjutnya saya pakai cup ukuran 65 ml sampai 70 ml Sebanyak kurang lebih 20 cup Bisa kurang bisa lebih tergantung kita ngisinya ya teman-teman Bila sudah kita atur tata rapi seperti ini Selanjutnya kita ambil adonan yang berwarna hijau tadi dahulu Akan kita mulai dengan adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu Sebagai lapisan yang pertama Di sini saya ambilnya pakai sendok sayur seperti ini Teman-teman bila ingin lebih tepat Bisa pakai sendok makan Diisi 1,5 sampai 2 sendok makan per cupnya ya teman-teman Nah ini saya kira-kira aja seperti ini Sebanyak 2 sendok makan Tapi saya ambilnya pakai sendok sayur Nah seperti ini ya teman-teman Kita selesaikan semuanya Bila sudah kita tunggu 5 menit Hingga benar-benar padat atau setengah padat Setelah 5 menit kita bisa cek dengan jari Atau dengan menggunakan sendok Bila sudah tidak menempel Kita ambil adonan susunya Kita tuang sebanyak 2 sendok makan Atau sesuaikan dengan selera masing-masing Saya ambilnya pakai sendok sayur kecil seperti ini Kita lakukan hingga semuanya selesai Dan kita biarkan lagi setengah padat Kurang lebih 5 menit ya teman-teman Nah sudah selesai kita tunggu Kurang lebih 5 menit Bila sudah 5 menit cek dengan sendok Apakah sudah tidak menempel Bila sudah lanjutkan dengan adonan hijau Seperti ini ya Kita ulang-ulangi proses ini Hingga kedua adonannya habis Dan cup kita sudah penuh ya teman-teman Nah sudah selesai Kita biarkan dulu hingga 5 menit lagi Dan kita cek dengan sendok atau ujung jari kita Setelah sudah tidak menempel Berarti sudah siap ditimpa lapisan berikutnya Seperti itu ya teman-teman Bila adonannya baik yang putih maupun yang hijau Karena teman-teman taruh di daerah luar Atau di suhu ruangan Sudah mulai padat atau Sudah mengental Boleh dipanaskan ya Nah seperti ini Kita lakukan Step by step Seperti tadi Hingga kedua Adonannya habis Nah untuk yang terakhir Karena ini sudah mengental Seperti ini Maka saya panaskan kembali ya Karena yang hijau sudah mulai mengental Saya aduk-aduk menggunakan whisker Agar lebih cepat mencair Nah seperti ini ya teman-teman Untuk adonan yang putih tadi Tidak mengental Dan sampai selesai Tidak perlu saya memanaskan ulang Karena yang putih saya simpan Di dalam panci kukusan Yang sudah panas Dan saya tutup rapat disitu ya teman-teman Ini yang hijau Kita cairkan Tidak perlu sampai mendidih banget Hanya sampai benar-benar mencair aja Nah seperti ini Bila sudah mencair Kita matikan apinya Dan kita gunakan sebagai lapisan lagi Nah seperti ini ya teman-teman Bila teman-teman ingin membuat lebih banyak Maka resep ini bisa dikalikan dua ya Nah seperti ini Kita lakukan hingga selesai Sekarang Kita tunggu lagi lima menit Bila sudah saya ambil Sisa adonan putih susu Sebagai lapisan penutup Atau lapisan yang terakhir Nah ini sisanya tadi ya teman-teman Sampai akhir Dia tidak mengental Dan tidak perlu kita panaskan Karena selalu di dalam suhu yang hangat Di dalam panci Nah seperti ini ya caranya Tipsnya juga tadi Seperti tadi Kita lakukan hingga semuanya selesai Dan step ini sudah selesai Kita bisa membiarkan pudingnya Hingga benar-benar padat Sempurna Untuk kemudian kita akan bikin Adonan hiasanya ya teman-teman Nah seperti ini Kita lakukan hingga semuanya selesai Nah sudah selesai Kita biarkan semuanya Hingga benar-benar padat Untuk adonan hiasannya Satu sendok teh agar-agar plain Bila sudah Selanjutnya kita tambahkan Dengan nutricel plain Agar adonan kita Atau hiasan kita lebih lentur Cukup seperempat sendok teh aja Kemudian kita tambahkan Dengan dua sendok makan gula Dan kita tambahkan Dengan 300 ml air Kita aduk-aduk Hingga tercampur merata Dan kita bisa Nyalakan api sedang Kita masak Hingga adonannya Benar-benar mendidih Dengan sempurna ya teman-teman Bila sudah mendidih Selanjutnya Aduk-aduk Matikan apinya Aduk-aduk Kembali Untuk mengurangi Uwak panas yang berlebihan Disini saya sudah Timbang 40 gram SKM putih Kemudian kita ambil Adonan beningnya Kita tinggal di dalam panci Kira-kira sebanyak 50 ml Yang akan kita gunakan Sebagai perekat ya teman-teman Kita cukup tinggal 50 ml aja Dan kita tutup rapat ya Pancinya Untuk yang kita ambil Di kelas ukur Yang sudah kita kasih SKM putih Kita aduk-aduk Hingga tercampur merata Seperti ini Kemudian kita akan Tambahkan pasta Boleh menggunakan pasta Rasa jeruk Rasa mangga Atau mau menggunakan Nutrisari Rasa jeruk manis Atau nutrisari Rasa mangga Juga boleh Atau jika ingin Tanpa rasa Rasa susu aja Berarti Tambahkan dengan Pewarna Oren aja Tanpa rasa ya teman-teman Nah ini saya tambahkan Pewarna Oren Kemudian saya tambahkan Pewarna Kuning muda Jadi warnanya itu Oren Kekuningan Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita ambil Cetakan Puding kelereng Nah cetakan ini Harganya Terjangkau Banget Teman-teman bisa Check out sendiri ya Di toko oren Nanti saya kasih linknya Di kolom deskripsi Atau di kolom komentar Yang paling atas Saya sematkan Kita cetak Seperti ini Kemudian Kita padatkan Hingga benar-benar padat Nah selanjutnya Bila sudah padat semua Siapkan tangan Yang sudah kita cuci bersih Dan kita bentuk Bulat-bulatnya ini Membentuk bunga Sebanyak 5 bulatan Seperti ini Nah hasilnya Seperti ini ya teman-teman Kita lakukan Hingga semuanya Selesai Nah sudah selesai Untuk bagian tengahnya Saya kasih dengan Selai rasa Strawberry Karena ini Bunganya warna oren Maka bagian tengahnya Saya kasih selai Warna merah ya teman-teman Jadi paduan warnanya Itu cantik banget Seperti ini Kita lakukan Hingga semuanya selesai Nah sudah selesai Sekarang kita ambil Adonan bening Yang tadi kita Sisakan Untuk adonan Perekat ya teman-teman Agar bunganya ini Tidak lari-lari Tidak geser-geser Bila tadi Adonan putihnya ini Atau adonan beningnya ini Sudah padat Dipanaskan dulu Ditunggu agak hangat Baru kita pakai Untuk perekat ya Cara merekatkannya Menyiramkannya Jangan di atas bunganya Tapi cukup di samping-sampingnya Seperti ini Memutar Dan sedikit-sedikit Aja Hanya sebagai Perekat Agar bunganya Tidak geser-geser Ya teman-teman Bisa diikuti Bila masih Ada yang kurang jelas Dari tutorial ini Tulis pertanyaannya Di kolom komentar Walaupun tidak harus Saat itu juga Nafahanif Baca Nafahanif Balas Insya Allah Sesempatnya Akan saya Balas ya Teman-teman Kita dinginkan Perekatnya Bila sudah dingin Perekatnya Kita tutup Nah ini hasilnya Ketika sudah kita tutup Cantik banget Pudingnya berlapis-lapis Dengan hiasan Bunga di atasnya Nah demikian Tutorial kita Hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Tunggu resep Tutorial Dan tips lainnya Seputar puding Dan ide jualan Tetap stay tune Bersama Nafahanif channel Kita lanjut Resep yang kedua Masukkan Satu bungkus 7 gram Agar-agar plain Selanjutnya Bila sudah Tambahkan Dengan Setengah bungkus Nutrigel plain Bila sudah Tambahkan Dengan gula Ukurannya Ada di bawah Selanjutnya Aduk hingga Tercampur Merata Bila sudah Kita akan Tambahkan Dengan bahan Berikutnya Yaitu Kita masukkan Airnya Sebanyak 1 liter 100 ml Bila sudah Kita aduk Kembali Hingga Benar-benar Tercampur Merata Ya teman-teman Gunakan Whisker Akan lebih Memudahkan Teman-teman Agar Bubuk-bubuk Jelly Dan akar-akarnya Tidak mudah Menggerindil Dan cepat Menyatu Dengan Airnya Bila sudah Pindahkan Ke atas Kompor Kita aduk-aduk Kembali Hingga Benar-benar Larut Dengan Sempurna Bila dirasa Sudah cukup Larut Selanjutnya Kita bisa Mengganti Mengaduknya Menggunakan Sendok sayur Atau Menggunakan Sendok Sup Agar Agar Tidak Terlalu Banyak Menimbulkan Busa-busa Atau Buih-buih Di atas Permukaan Puding Nah ini Kita masak Hingga Benar-benar Mendidih Dengan Sempurna Dengan Menggunakan Api Sedang Saja Ini Bisa Sesekali Diaduk Bisa Sesekali Ditinggal Karena Adonannya Masih Adonan Bening Jadi Tidak Harus Stand Base Selalu Ya Teman-teman Kita Tunggu Hingga Benar-benar Mendidih Bila Sudah Mendidih Matikan Apinya Aduk-aduk Seperti Ini Untuk Mengurangi Busa-busa Dan Uap-uap Panas Yang Berlebihan Tambahkan Dengan Creamer Kental Manis Warna Putih Sebanyak 3-4 Saset Atau 120-160 Gram Selanjutnya Kita Bersihkan Tempatnya Atau Wadah SKM Agar Tidak Ada Bahan Atau SKM Yang Terbuang Ya Teman-teman Kita Aduk Hingga Tercampur Merata Seperti Ini Bila Sudah Ambil Adonan Menggunakan Gelas Ukur Agar Lebih Tepat Sebanyak 550 ml Bila Sudah Yang Dipanci Kita Biarkan Terbuka Agar Uap Panas Segera Hilang Selanjutnya Siapkan Disini Saya Menyiapkan 5 Wadah Atau 5 Mangkuk Usahakan Mangkuknya Yang Tahan Panas Biar Nanti Bisa Kita Masukkan Kedalam Panci Kukusan Agar Tiap Warnanya Ini Nanti Tidak Mudah Padat Bila Teman-teman Cetakannya Terbatas Tidak Punya Banyak Jadi Bisa Menunggu Antri Cetakan Kita Masukkan Kedalam Panci Kukusan Ini Kita Bagi Rata Menjadi 5 Bagian Seperti Ini Bila Sudah Kita Bagi Rata Selanjutnya Kita Akan Kasih Pasta Atau Pewarna Bila Teman-teman Ingin Ada Rasa Buah Gitu Ya Ada Rasa Rasanya Maka Gunakan Pasta Bila Biru Bisa Gunakan Pasta Blue Berry Atau Bila Tidak Ingin Ada Rasa Rasa Buah Cukup Rasa Asli Rasa Susu Maka Teman-teman Gunakan Cukup Pewarna Makanan Nah Ini Sudah Selesai Untuk Pewarna Selanjutnya Kita Ambil Cetakan Puding Klereng Seperti Biasa Jadi Puding Klereng Ini Cetakan Puding Klereng Bisa Digunakan Berbagai Variasi Puding Dengan Harga Cetakannya Yang Sangat Murah Teman-teman Nanti Link Pembeliannya Saya Taruh Di Kolom Deskripsi Disini Saya Punya Lima Cetakan Seperti Ini Nah Kemudian Bila Sudah Ini Kita Cetak Tanpa Tutup Ya Karena Kita Hanya Membutuhkan Setengah Lingkaran Aja Jadi Tidak Perlu Kita Tutup Dan Harus Telaten Kita Mencetak Satu Demi Satu Satu Lubang Demi Satu Lubang Seperti Ini Nah Seperti Ini Usahakan Rapi Tidak Belepotan Agar Nanti Hasilnya Juga Mulus Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Kita Lakukan Hingga Semuanya Selesai Bila Sudah Selesai Biarkan Benar-benar Padat Selanjutnya Siapkan Mika Jajanan Pasar Ukuran 6GS Pilih Yang VIP Yang tebal Agar Aman Selanjutnya Adonan Susu Yang sudah Kita Taruh Di Panci Tadi Dan Sudah Kita Biarkan Hangat Kita Tuang Setengah Mika Aja Kita Bagi Rata Satu Resep Ini Menjadi 20 Bisa Kurang Bisa Lebih Ya Teman-teman Kita Biarkan Benar-benar Padat Bila Sudah Benar-benar Padat Seperti Ini Selanjutnya Kita Ambil Siapkan Tangan Yang Bersih Kita Atur Untuk Warnanya Sesuaikan Dengan Selera Mau Dimulai Dengan Warna Apa Disini Saya Mulai Dengan Warna Pink Nah Seperti Ini Satu Baris Ada Empat Setelah Pink Saya Lanjutkan Dengan Warna Kuning Teman-teman Bisa Divaryasikan Sendiri Untuk Urutan Warnanya Atau Mau Bikin Aneka Warna Yang Lainnya Juga Boleh Nah Seperti Seperti Ini Kita Lakukan Hingga Semuanya Penuh Untuk Harga Jualnya Sesuaikan Aja Dengan Modalnya Teman-teman Di Setiap Daerah Masing-masing Kalau Disini Ini Minim Di Harga Rp. Rp. Sampai Rp. 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 Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Sudah Selesai Ini Pinggirannya Warna Biru Dan Nanti Saya Bikin Ada Yang Pinggirannya Warna Ungu Nah Seperti Ini Ada Yang Pinggirannya Ungu Ada Yang Pinggirannya Warna Biru Kita Bikin Adonan Perekatnya Satu Sendok Teh Peres Aja Agar Agar Plain Kemudian Bila Sudah Selanjutnya Kita Akan Tambahkan Dengan Gula Gulanya Cukup Dua Sendok Makan Aja Sampai Tiga Sendok Makan Selanjutnya Bila Sudah Kita Tambahkan Dengan Air Untuk Airnya Disini Sebanyak 300 ml Kita Nyalakan Api Dan Kita Aduk Aduk Kita Campurkan Semuanya Kita Masak Hingga Benar-benar Mendidih Kemudian Bila Sudah Mendidih Nanti Jangan Langsung Dipakai Ke Puding Apalagi Puding Puding Berwarna Warni Bila Sudah Mendidih Matikan Dulu Kemudian Biarkan Dulu Di Dalam Panji Sampai Hangat Kalau Ingin Cepat Bisa Dikipas Dulu Ya Pakai Kipas Angin Sampai Hangat Bila Sudah Hangat 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 Kuku Baru 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 Siramkan Ke Atas Buding Pop It Sebagai Perekat Menyiram Seperti Yang Sudah Sudah Kita Cukupkan Tidak Terlalu Sedikit Dan Tidak Terlalu Banyak Jadi Sedang Sedang Saja Nah Karena Ini Saya Tumpu Jadinya Agak Miring Posisinya Jadi Saat Ngasih Perekat Saya Bongkar Lagi Seperti Ini Biar Posisinya Datar Tidak Ada Yang Miring Seperti Ini Boleh Dikasih Sampai Terendam Kita Lakukan Hingga Selesai Nah Ini Saya Bongkar Lagi Biar Tidak Miring Terlalu Ke Bawah Nah Ini Hasilnya Ketika Sudah Selesai Dan Perekatnya Sudah Dingin Bisa Dikasih Stiker Brand Jualan Kita Nah Demikian Tutorial Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Tunggu Resep Tutorial Dan Tips Lainnya Seputar Puding Dan Ide Jualan Tetap Stay Tune Bersama Nava Hanif Channel Tak Kalah Cantik Dan Menarik Kita Simak Resep Yang Ketiga Siapkan Pen Masukkan Satu Bungkus Agar Agar Plain Ukurannya 7 Gram Bila Sudah Tambahkan Setengah Sendok Teh Nutri Gel Plain Bila Sudah Selanjutnya Kita Akan Tambahkan Dengan 10 Sendok Makan Gula Atau Setara Dengan 150 Gram Atau Sesuaikan Lagi Teman Teman Dengan Selera Bila Gak Suka Manis Bisa Dikurangi Atau Bila Suka Lebih Manis Lagi Bisa Ditambahkan Tambahkan 1.4 Sendok Teh Garam Kemudian Kita Adu Adu Hingga Tercampur Merata Bahan Kering Kemudian Kita Tambahkan 1 Liter Susu Cair Susu Cair Ini Gak Harus UHT Bila Teman Teman Ingin Lebih Ekonomis Bisa Dibuat Dari Creamer Kental Manis Atau Dibuat Dari Susu Bubuk Yang Dicairkan Berapa Takarannya Nanti Bisa Dilihat Di kolom Deskripsi Bila Sudah Kita Pindahkan Ke Atas Kompor Kita Nyalakan Api Kita Aduk Aduk Dengan Menggunakan Whisker Agar Gula Gulanya Lebih Cepat Larut Gunakan Api Sedang Cenderung Kecil Aja Kemudian Ganti Mengaduknya Menggunakan Sendok Sayur Atau Sendok Sup Agar Tidak Terlalu Banyak Menimbulkan Busa Busa Atau Buih Buih Di Atas Permukaan Puding Bila Sudah Kita Masak Puding Susunya Hingga Benar Mendidih Bila Sudah Mendidih Matikan Apinya Aduk Sebentar Agar Buih Buih Dan Busa Busanya Ini Segera Menghilang Atau Paling Tidak Dia Akan Berkurang Bila Kita Aduk Aduk Selanjutnya Seperti Ini Bila Sudah Kita Akan Beralih Ke Proses Selanjutnya Kita Siapkan 5 Wadah Disini Saya Siapkan 5 Wadah Karena Saya Akan Membuat 5 Warna Atau 5 Rasa Bila Teman Teman Ingin Lebih Banyak Warna Atau Lebih Banyak Rasa Boleh Menyesuaikan Ya Karena Adonan Kita Tadi 1 Liter Maka Ini Masing Masing Mangkok Saya Bisa Dibagi Rata Aja Menggunakan Sendok Sayur Atau Bila Ingin Lebih Tepat Lagi Bisa Menggunakan Gelas Ukur Karena Adonan Yang Satu Liter Sudah Bertambah Dengan Gula Dan Bahan Lain Maka Ini Jadinya Satu Liter Lebih Jadi Bisa Dibagi Rata Teman Teman Selanjutnya Disini Saya Akan Tambahkan Boleh Gunakan Pasta Atau Hanya Cukup Pewarna Disini Untuk Warna Pink Kalau Pasta Bisa Pake Pasta Strawberry Kita Kasih Secukupnya Aja Teman Teman Selanjutnya Bila Sudah Ada Warna Biru Warna Bilu Bila Menggunakan Pasta Bisa Pake Pasta Blueberry Teman Teman Selanjutnya Bila Sudah Kita Akan Lanjut Dengan Warna Yang Selanjutnya Warna Kuning Bisa Menggunakan Pasta Jeruk Pasta Nanas Atau Pasta Mangga Selanjutnya Bila Sudah Kita Beralih Ke Mangkuk Yang Satunya Akan Saya Beri Warna Hijau Warna Hijau Bisa Menggunakan Pewarna Aja Atau Bisa Menggunakan Pasta Melon Atau Pasta Alpukat Atau Bisa Juga Menggunakan Pasta Rasa Pandan Selanjutnya Yang Ini Saya Asli Menggunakan Pewarna Aja Saya Campur Pewarna Pink Rose Dengan Pewarna Biru Muda Akan Menghasilkan Warna Ungu Yang Seperti Ini Bila Teman Teman Ingin Menggunakan Pasta Bisa Gunakan Pasta Rasa Anggur Selanjutnya Ini Sudah Selesai Kita Sisihkan Dahulu Kita Akan Ambil Cetakannya Nah Nah Ini Kita Sisihkan Sekarang Kita Ambil Cetakan Puding Kelereng Nah Cetakannya Seperti Ini Teman Teman Ini Harganya Murah Meriah Teman Teman Nanti Teman Teman Bisa Check out Saya Kasih Linknya Di Kolom Deskripsi Atau Di Komentar Yang Saya Sematkan Bisa Dilihat Komentar Paling Atas Ini Nah Saya Punya Lima Karena Ini Memang Harganya Murah Meriah Jadi Sekali Check out Kemarin Saya Beli Dua Habis Itu Check out Lagi Saya Beli Tiga Nah Ini Satu Mangkuk Itu Kita Tuang Semuanya Teman Teman Sampai Penuh Seperti Ini Jangan Khawatir Kemudian Kita Tutup Rapat Kita Tekan Hingga Adonan Pudingnya Itu Keluar Lewat Lubang Lubang Kecil Di Atasnya Seperti Ini Kenapa Harus Seperti Ini Ini Akan Membentuk Bulatan Yang Sempurna Nanti Ketika Kita Tekan Dan Kita Rapatkan Tutupnya Ya Teman Teman Untuk Puding Yang Di Atasnya Apakah Tidak Terbuang Mama Hanif Tidak Terbuang Teman Teman Nanti Bisa Kita Manfaatkan Kita Rebus Kembali Dan Kita Atau Mau Langsung Dikonsumsi Juga Bisa Pokoknya Jangan Sampai Dibuang Ya Nah Kita Tekan Seperti Ini Sampai Tutupnya Ini Benar-benar Rapat Ya Teman Teman Nanti Hasilnya Akan Bulat Sempurna Kalau Tutupnya Kurang Rapat Nanti Bentuknya Tidak Berbentuk Bulat Kelereng Teman Teman Tapi Jadinya Lonjong Dan Nanti Kurang Rapi Nah Seperti Ini Caranya Bisa Diikuti Semuanya Untuk Satu Cetakan Ini Adonanya Harus 200ml Teman Teman Jadi Total Ini Ada Satu Liter Untuk Lima Cetakan Ini 200ml Lebih Karena Sudah Bercampur Dengan Gula Dan Bahan-bahan Lainnya Jadi Kurang Lebih 200ml Lebih Dikit Nah Seperti Ini Kita Tekan Hingga Tutupnya Ini Rapat Kebawah Nah Seperti Ini Kita Lanjutkan Untuk Yang Warna Ungu Pelan-pelan Wanya Kita Ratakan Ke Semua Ara Semua Sisi Nah Seperti Ini Bila Teman-teman Hanya Mempunyai Cetakan Misalnya Hanya Dua Atau Tiga Maka Yang Tiga Adonan Lainnya Bisa Dimasukkan Ke Dalam Panci Kukusan Sambil Mengantri Cetakannya Ini Kita Padatkan Nah Ini Hasil Yang Sudah Padat Ya Teman-teman Kita Akan Lihat Kita Siapkan Wadah Kita Buka Pelan-pelan Nah Hasilnya Bulat Sempurna Teman-teman Nah Bagian Yang Atasnya Ini Jangan Dibuang Ini Bisa Langsung Kita Konsumsi Atau Kita Kasih Anak-anak Bisa Juga Kita Rebus Kembali Dan Kita Bentuk Bola-bolanya Lagi Juga Bisa Nah Cara Mengambilnya Pake Tusukan Gigi Atau Tusukan Sate Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Caranya Sangat Mudah Kita Lakukan Hingga Semuanya Selesai Nah Ini Dia Hasilnya Teman-teman Cakep Banget Warna-warni Nah Ini Tadi Lebihannya Bisa Kita Langsung Konsumsi Atau Mau Dicairkan Dan Dibentuk Bola-bola Lagi Juga Boleh Sekarang Kita Bikin Adonan Kedua Satu Bungkus Kecil Nutrijel Rasa Melon Kemudian 7 Sendok Makan Gula Selanjutnya Bila Sudah Kita Akan Tambahkan Dengan Air Untuk Airnya Disini Saya Pakai 550 Sampai 600 Mili Jangan Takut Keencaran Karena Resep Ini Sudah Sering Saya Pakai Teman Teman Nah Ini Kita Aduk Aduk Jangan Tambahkan Pewarna Lagi Karena Memang Kita Bikinnya Secerah Mungkin Nanti Biar Warna Dari Bola-bolanya Terlihat Dari Luar Cup Jadi Cukup Warna Asli Dari Nutrijel Nah Selanjutnya Ini Kita Masak Menggunakan Api Sedang Kita Masak Hingga Benar-benar Mendidih Ini Saya Bikin Dua Resep Ya Teman-teman Atau Dua Rasa Untuk Puding Adonan Keduanya Bila Teman-teman Ingin Lebih Praktis Maka Pakai Nutrijel Dua Bungkus Airnya Dikalikan Jadi Dua Karena Disini Saya Bikin Kecil-kecil Nutrijel Jadi Saya Masak Dua Kali Dengan Dua Rasa Nah Ini Sudah Mendidih Kita Biarkan Dulu Untuk Fruit Acid Boleh Dipakai Boleh Tidak Ya Teman-teman Sesuaikan Aja Dengan Selera Selanjutnya Disini Saya Siapkan Cup Untuk Cup Saya Pak 65-70 Mili Sebanyak 30 Cup Nah Untuk Yang Melon Tadi Karena Masih Panas Banget Saya Sisihkan Dulu Di Dalam Wadah Tidak Tidak Tuang Ke Dalam Cup Dulu Biar Dia Agak Hangat Dulu Ya Ini Kita Sisihkan Dulu Sambil Saya Mau Buat Varian Rasa Kedua Satu Bungkus Nutrijel Rasa Anggur 7 Sendok Makan Gula Dan 550-600 Mili Air Nah Jadi Saya Bikin Dua Varian Rasa Kalau Teman Teman Ingin Satu Rasa Aja Langsung Aja Pakai Dua Bungkus Nutrijel Dengan Rasa Yang Sama Ya Teman Teman Ini Kita Masak Seperti Tadi Kita Masak Hingga Benar-benar Mendidih Dan Kita Biarkan Nanti Uap-uap Panasnya Agak Berkurang Baru Kita Tuang Kedalam Cup Kenapa Harus Seperti Itu Biar Nanti Warna Dari Puding Bula-bulanya Tidak Luntur Itu Tadi Tujuannya Jadi Kenapa Kok Harus Nunggu Hangat Baru Dituang Agar Nanti Warna Dari Puding Bula-bulanya Tidak Luntur Apalagi Puding Bula-bulanya Tadi Berwarna-warni Ya Teman-teman Kalau Untur Semua Pasti Nanti Jadinya Bercampur Aduk Warnanya Di Dalam Cup Jadi Itu Tips Kita Hari Ini Nuang Kedalam Cup Tunggu Panasnya Agak Berkurang Dulu Nah Nah Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Tuang Yang Melon Dulu Kita Isi 3 Per 4 Cup Karena Yang Satu Bagian Akan Kita Isi Bola-bola Jadi Nanti Biar Tidak Kepenuhan Ya Teman-teman Ini Saya Bagi Menjadi 15 Cup Jadi Nanti Totalnya 30 Cup Kurang Lebih Ya Teman-teman Tergantung Kita Nuang Nah Sudah Selesai Sekarang Kita Masukkan Puding Bola-bulanya Secara Bergantian Saya Bagi Rata Aja Teman-teman Ini Saya Kasih 55 Dulu Nanti Kalau Masih Ada Lebih Kita Bagi Rata Aja Seperti Itu Kita Masukkan Nah Kalau Puding Utamanya Atau Puding Beningnya Ini Dalam Keadaan Hangat Warna Dari Puding Bola-bulanya Ini Akan Lebih Aman Dan Tampilannya Juga Cantik Kalau Masih Panas Banget Kita Masukkan Puding Bola-bulanya Nah Itu Tadi Nanti Puding Bola-bulanya Warnanya Akan Luntur Dan Bercampur Baur Antara Warna Yang Satu Dengan Warna Yang Lainya Dijamin Nanti Warnanya Enggak Karuan Teman-teman Dan Enggak Jadi Cantik Ya Nah Seperti Ini Ini Saya Kasih Masing-masing Warna Satu Dulu Sampai Nanti Selesai Semuanya Kalau Ada Lebihan Bisa Kita Putar Putar Lagi Kita Bagi Sama Rata Seperti Itu Ya Nah Ini Hasilnya Cantik Banget Teman-teman Nah Sudah Selesai Sekarang Kita Tuang Dulu Yang Puding Anggurnya Tadi Sama Seperti Tadi Ya Kita Bagi Untuk 15 Cup Ini 3 Per 4 Aja Sisakan Ruang Untuk Puding Bola-bolanya Kita Bagi Lagi Untuk Puding Bola-bulanya Hingga Semuanya Selesai Dan Puding Bola-bulanya Habis Nah Ini Dia Hasilnya Teman-teman Cantik Banget Dan Ini Rasanya Seger Dan Enak Banget Tidak Hanya Anak-anak Orang Dewasa Pun Sangat Suka Apalagi Dinikmati Saat Dingin Nah Demikian Tutorial Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Tunggu Resep Tutorial Dan Tips Lainnya Seputar Puding Dan Ide Jualan Tetap Saitun Bersama Nava Hanif Channel Kita Lanjut Dengan Yang Seger Seger Di Resep Yang Keempat Pertama Kita Bikin Puding Bola-bulanya Dahulu 1 bungkus 7 gram Agar-agar Plain Selanjutnya Agar Hasilnya Lebih Halus Kita Tambahkan 1 Sendok Teh Nutrigel Plain Kemudian Juga Gula Selanjutnya Bila Sudah Kita Aduk Hingga Tercampur Merata Kemudian Kita Tambahkan 900 ml Air Kita Aduk Aduk Hingga Tercampur Merata Dan Gula-gulanya Larut Walaupun Belum Sempurna Tidak Apa-apa Kemudian Kita Pindahkan Ke Atas Kompor Kita Nyalakan Api Sedang Sambil Kita Aduk Aduk Agar Gula Dan Bubuk Agar-agar Juga Nutrigelnya Segera Larut Dengan Sempurna Bila Dirasa Sudah Larut Dengan Sempurna Kita Bisa Mengalihkan Atau Mengganti Mengaduknya Menggunakan Sendok Sayur Aja Atau Sendok Sup Agar Tidak Terlalu Banyak Buih Yang Dikeluarkan Di permukaan Pudingnya Tidak Terlalu Banyak Mengeluarkan Busa Atau Buih Buih Putih Kita Masak Hingga Mendidih Bila sudah Mendidih Matikan Apinya Aduk Aduk Untuk Mengurangi Busa-busa Dan Uap-uap Panas Yang Ada Di Dalam Selanjutnya Ini Kita Tambahkan Dengan 120 Gram Creamer Kental Manis Atau Kalau Yang Sasetan Setara Dengan 3 Saset Kita Bersihkan Wadahnya Terlebih Dahulu Selanjutnya Ini Kita Aduk Kembali Hingga Tercampur Merata Dan Larut Ini Boleh Dididihkan Lagi Bila Ingin Lebih Matang Sempurna Bila Sudah Selanjutnya Sediakan Mangkok Karena Saya Mau Bikin 5 Warna Dan 5 Rasa Maka Saya Sediakan 5 Wadah Selanjutnya Ini Adonannya Kita Bagi Rata Aja Boleh Pakai Gelas Ukur Atau Mau Dibagi Rata Pakai Sendok Sayur Aja Juga Boleh Adonan Putih Susu Ini Bila Sudah Ditambahkan Dengan Gula Creamer Itu 900 ml Tadi Akan Menghasilkan 1 liter Teman-teman Kalau sudah Ditambahkan Gula Dan Bahan Lain Jadi Masing-masing Mangkok Ini Bisa Diisi Masing-masing 200 ml Kalaupun Kurang Bisa Kurang Sedikit Aja Nah Seperti Ini Selanjutnya Bila Teman-teman Suka Boleh Dikasih Pasta Atau Bubuk Minuman Yang Ada Rasa-rasanya Tapi Kalau Tidak Suka Cukup Pake Pewarna Aja Nanti Yang Adonan Bening Boleh Kita Pake Yang Rasa-rasa Nah Disini Nafa Hanif Cukup Pake Pewarna Aja Karena Nanti Yang Adonan Selanjutnya Akan Saya Beri Puding Rasa Buah Ya Teman-teman Jadinya Yang Bula-bulanya Ini Saya Hanya Pake Pewarna Aja Sesuaikan Lagi Dengan Selera Teman-teman Ya Bila Ingin Ada Rasanya Boleh Pake Pasta Atau Bubuk Minuman Ini Saya Bikin Berbagai Warna Ada Warna Ungu Biru Pink Kuning Juga Hijau Ya Teman-teman Ini Proses Mewarnai Proses Mewarnai Ini Saya Memang Pake Sarung Tangan Plastik Karena Biasanya Kalau Saya Megang Pewarna Itu Suka Ketetesan Pewarna Yang Mengakibatkan Tangan Saya Jadi Berwarna Warni Jadinya Saya Pake Sarung Tangan Seperti Ini Nah Proses Mewarnai Ini Kita Lakukan Hingga Selesai Kemudian Kita Akan Ke Proses Selanjutnya Nah Udah Selesai Sekarang Kita Sisihkan Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Ambil Cetakannya Masih Setia Dengan Cetakan Klereng Jadi Variasi Atau Kreativitas Kita Model Model Dari Puding Klereng Dari Cetakan Klereng Ini Banyak Banget Ya Teman-teman Ini Nava Hanif Sudah Tidak Tau Sudah Berapa Model Dari Satu Cetakan Ini Kali Ini Saya Tambahkan Lagi Kita Bikin Two In One Bikin Puding Ia Bikin Es Lilin Juga Ia Jadi Sesuai Selera Aja Mau Dimakan Puding Bisa Mau Dimakan Sebagai Es Lilin Bisa Nah Ini Kita Cetak Lanjutnya Kita Tutup Pelan-pelan Aja Nutup Kemudian Kita Tekan Hingga Keluar Bagian Dalamnya Seperti Ini Kemudian Padatkan Hingga Padat Sempurna Bila Sudah Padat Selanjutnya Kita Bikin Adonan Beningnya Satu Bungkus Kecil Nutrijel Rasa Bruberry Kemudian 6 Sendok Makan Gula Bila Sudah Saya Tambahkan Dengan 500 Milli Air Ini Tidak Ada Penambahan Pewarna Teman-teman Karena Biar Nanti Puding Bola-bolanya Itu Tampak Dari Luar Dengan Cantik Jadi Ini Warnanya Warna Asli Dari Nutrijel Birunya Biru Asli Dari Nutrijel Blueberry Tidak Ada Penambahan Pewarna Sedikit Pun Yang Saya Tambahkan Kita Aduh-aduh Dan Kita Masak Hingga Benar-benar Mendidih Dengan Sempurna Bisa Sesekali Kita Aduh Agar Tidak Ada Adonan Yang Menempel Di Dasar Panci Bila Sudah Mendidih Matikan Apinya Hilangkan Dulu Uap-uap Panas Dan Juga Buih-buih Yang Berlebihan Ini Kita Biarkan Hangat-hangat Kuku Ya Teman-teman Karena Nanti Akan Kita Kemas Di Dalam Plastik Biar Tidak Panas Dan Warna Dari Puding Bola-bulanya Juga Tidak Rawan Luntur Jadi Kita Diamkan Dulu Hingga Hangat-hangat Selanjutnya Kita Bikin Adonan Bening Yang Kedua Ya Ini Puding Yang Blueberry Saya Tempatkan Di Wadah Seperti Ini Saya Biarkan Dulu Hingga Hangat Kuku Kita Bikin Yang Kedua Yang Kedua Ini Saya Pakai Rasa Melon Ukurannya 10 Gram Atau Yang Kecil Untuk Fruit Asid Sesuai Selera Boleh Dipakai Boleh Tidak Kalau Nava Hanif Tidak Pakai Karena Tidak Suka Dan Customer Saya Juga Tidak Suka Kita Tambahkan Gula Dan Airnya Takarannya Ada Di Tulisan Bawah Tadi Ini Kita Masak Seperti Tadi Dan Tidak Ada Penambahan Pewarna Jadi Warnanya Hijau Asli Seperti Ini Dari Nutri Gel Aja Kita Aduk Aduk Hingga Gula Gulanya Benar Larut Sempurna Kemudian Kita Masak Hingga Benar Benar Mendidih Dengan Sempurna Selanjutnya Bila Sudah Mendidih Kita Matikan Api Kemudian Aduk Aduk Agar Berkurang Uwak Panas Dan Busa Busanya Kita Biarkan Aja Di Atas Kompor Dan Tutup Rapat Agar Tidak Beku Ini Hasil Puding Bula Bulanya Yang Sudah Padat Kita Buka Dan Hasilnya Bulat Sempurna Teman Teman Kita Siapkan Wadah Kemudian Kita Ambil Untuk Yang Luberan Atau Ditutupnya Itu Jangan Dibuang Bisa Diambil Kemudian Dikonsumsi Langsung Bisa Dicairkan Kembali Untuk Dicetak Lagi Juga Bisa Teman Teman Jadi Jangan Sampai Terbuang Cara Mengambilnya Juga Gampang Seperti Ini Gunakan Tusuk Gigi Nah Ini Hasilnya Teman Teman Sekarang Kita Siapkan Plastik Es Lilin Ukuran 4 Kali 23 Dan Ini Ada Biji Selasih Yang Sudah Saya Rendam Air Hangat Ini Boleh Pakai Boleh Di Skip Sesuaikan Dengan Selera Selanjutnya Ada Karet Gelang Dan Gunting Dan Ini Ada Corong Kecil Warna Merah Tapi Corong Tidak Meresahkan Dan Tidak Bikin Greget Bercanda Selanjutnya Ini Karena Plastiknya Plastik Besar Ukuran 4 Kali 23 Jadi Harga Jualnya Minim Di Harga 2000 Kalau Ingin Harga 1000 Gunakan Plastik Ukuran 3 Kali 20 Ya Teman Teman Nah Karena Ini Memang Saya Ide Jualannya Di Atas Harga 1000 Jadi Saya Gunakan Plastik Ukuran 4 Centi Caranya Sangat Mudah Nutrijel Yang Sudah Hangat Kuku Kita Tuang Seperti Ini Kemudian Masukkan Puding Bula Bulanya Satu Demi Satu Dan Ini Dia Hasilnya Nah Ini Yang Besar Yang Rasa Melon Dan Ini Yang Rasa Blueberry Tadi Saat Memasukkan Videonya Terputus Mohon Maaf Karena Kameranya Ternyata Mati Teman Teman Nah Ini Bisa Dibekukan Sebagai Es Lilin Atau Bisa Di Kulkas Biasa Dijual Sebagai Puding Dalam Keadaan Dingin Dan Ini Rasanya Seger Berpadu Dengan Puding Susu Nah Demikian Tutorial Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Tunggu Resep Tutorial Dan Tips Lainnya Seputar Puding Dan Ide Jualan Tetap Stay Tune Bersama Nava Hanif Channel Dukung Terus Nava Hanif Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Aktifkan Juga Tombol Loncang Terima Kasih Jazak Woh Assalamualaikum Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!